Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami ucapkan terima kasih sejauh ini kita sudah sampai ke angka 4000 subscriber Terima kasih telah menonton Di trip kali ini kita masih jalan-jalannya di sekitar kecamatan Salang Kabupaten Simulup Provinsi Aceh Indonesia Kita akan berkunjung ke salah satu desa yang bernama Desa Jaya Baru Desa Jaya Baru ini memiliki luas lebih kurang 9 km persegi Dengan jarak dari ibu kota Sinabang sekitar 81 km Jadi lumayan jauh ya sahabat semua Kita akan melintasi beberapa kecamatan Mulai dari kecamatan Tepah Tengah Tepah Barat, Simulup Tengah, Simulucut Dan akhirnya kita akan tiba di Salang Desa Jaya Baru ini bertetangga dengan Desa Menafa dan Desa Tameng Videonya sudah kita buatkan sebelum vlog ini Desa Jaya Baru ini memiliki jumlah penduduk atau dihuni sekitar 650 jiwa penduduknya Jadi lumayan banyak ya sahabat semua dibandingkan Desa Tameng Kita lihat kepadatan pemukimannya juga terlihat lebih rapat dibandingkan Desa Tetangganya yaitu Desa Tameng Kebetulan hari ini kita jalan-jalannya pagi menjelang siang Dengan udara yang cukup cerah ya sahabat semua Kita juga dapat menyaksikan di sisi kiri kanan jalan ini juga Ada juga yang dijemur-jemur Ini cengkeh dan padi Sama seperti desa-desa lainnya ya di Kecamatan Salang ini Dimana pada bulan Mei ini terjadi panen cengkeh atau bunga lawang Kita akan memasuki kawasan perkebunan Ini ada sebuah jembatan kecil ya Jembatan kecil yang belum beraspal Jadi kita heran juga ya Kebanyakan jembatan-jembatan atau kepala jembatannya belum diaspal Sementara jalan-jalan lain sudah diaspal Di kiri ini ada kebun masyarakat Biasanya kebun sawit nih sahabat semua Dan di sebelah kanan itu pemukiman warga Rumah-rumahnya rata-rata satu tingkat berkonstruksi kayu Dengan halaman yang juga lumayan luas Dengan tanaman-tanaman juga yang ada di depan rumahnya masing-masing Menambah keastrian dan kerindangan pemukiman di desa Jaya Baru ini Untuk bisa sampai ke desa Jaya Baru ini Kita bisa menggunakan kendaraan roda 4 maupun roda 2 Hanya membutuhkan waktu lebih kurang Sekitar 2 jam Kalau dengan kecepatan yang standar tidak terlalu kencang Kita bisa tiba di desa Jaya Baru yang asri ini Masih terlihat juga ya Sahabat semua Tentang kecil Areal persawahan Dan arus lalu lintas yang tidak begitu ramai Kalau sudah ke arah desa-desa Kita tidak banyak melihat arus lintas Hanya beberapa kendaraan saja yang hilir mudik Karena memang pada jam-jam segini Apalagi ini hari libur ya Kita berkunjung kemari di hari Sabtu Jadi banyak memang masyarakat yang memilih Diam di rumah Ataupun juga ke kebun dan ke laut Jadi memang akhir-akhir ini cuaca di Kabupaten Simulu Secara umum Lumayan panas terik Tidak seperti di tahun-tahun sebelumnya Jadi kalau saat ini Walaupun mendung Tapi cuacanya memang sangat-sangat panas Apakah juga di daerah sahabat semua Merasakan yang sama dengan kami? Silahkan komen di kolom komentar ya Rata-rata penurutnya juga menggeluti Usaha pertanian dan perkebunan Jadi memang di sini Yang menjadi pekerjaan pokok masyarakat itu adalah sebagai petani dan pekebun Kebun-kebunnya juga ada yang jauh-jauh dari pemukiman ya Yang lumayan jauh ke arah ke tengah hutan Dan juga ada kebun-kebun yang di pinggir-pinggir jalan juga Kalau untuk area persawahannya berada di pinggir jalan Dan juga di sisi ke dalam dari kampung ini Mungkin sesaat lagi kita akan segera mengakhiri vlog kita pada hari ini Mengunjungi sebuah desa yang indah Desa kecil yang asri dan sangat tenang Yang berada di Kecamatan Salang, Kabupaten Semulu, Provinsi Aceh, Indonesia Mudah-mudahan video singkat ini dapat menginspirasi sahabat semua Menambah informasi dan menambah pengetahuan tentang Kabupaten Semulu Sampai jumpa lagi di vlog-vlog kami berikutnya Jangan lupa dukungannya terus terhadap channel ini Akhirul kalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye